Intro Pengajian kita Bafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat Yunus ayat 19 20-21 A'udhu Billahi Minash Shaitanirroji Bismillahirrohmanirrohim Wa makanan nasu illa ummatawahidatan fahtalafu Wa lawla kalimatung sabagot mirrabbika lagudia baynaum fima fiyah talifun Wa yakuluna lawla umsil alai ayatun min rabbih Fakul inna malwaibu lillah Fangtadiru inni maakum minal muntadirin Wa idha adagnan nasa rahmatan min ba'ni durra Amasad'um idha lahum makrum Idha lahum makrum fi ayatina Kulillahu asyra'u makhra'u inna rusulana yaktubu nama tamkurun Wa makanan nas ya Wa makanan dan tidak ada siapa an nasu manusia Illa ummatawahidah Kecuali sebagai umat yang satu Jadi maksudnya manusia ini Pada hakikatnya Ya satu Satu sumber Mereka dari tidak ada menjadi ada Ya Allah lah yang mengadakan Ketika Allah punya rencana ingin menciptakan Kholifah di muka bumi Itu malaikat itu sudah protes Apa persembahanku masih kurang ya Allah Kok harus menciptakan makhluk baru Jadi ada yang merasa tersaingi gitu ya Allah menjawab ini aklam malah tak alam Aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahu Akhirnya Allah sesuai dengan rencananya Sesuai dengan irodahnya Menciptakan Adam Yang nantinya menjadi Penghuni bumi Yang melahirkan generasi-generasi Sebagai kholifah di muka bumi Jadi siapapun yang lahir di muka bumi Ya semua Ya merujuk kepada Nabi Adam Maka ada dalam hadis itu dijelaskan Bahwa Adam itu Abul At-Sam Bapak segala Fisik Jasad Jadi seluruh jasad Anak manusia di muka bumi ini Ya secara genetik Biologisnya Ya semua Anak cucu Adam Jadi sebenarnya kita ini Ya sudah punya modal Bahwa kita ini Ya anak cucu Adam Jadi harus pedi Bahwa Kita ini anak cucu Nabi Karena Kalau tidak Dari Nabi Adam Ya Siapa lagi Maka disini Illa umatan wahidah Maka dalam penjelasan Sarahnya Bahwa Perwujudan manusia Ini alamat Hariatil hak Itu sebagai Kenyataan dari Alhak Ya Jadi wujud Anas yang ada di alam semesta Yang beragam modelnya Ya bisa dibayangkan Satu Planet bumi ini Ya Itu Tidak ada yang Persis Itu Tidak ada Persis Plok itu Tidak ada Mirip ada Bahkan Sitik jari Seluruh Anak cucu Adam ini Didesain oleh Allah Antara satu Yang lain Tidak ada yang Sama Sitik jari Ini kan Menunjukkan Bagaimana Desainnya Ini sudah Desain Yang sempurna Sekian Miliar Orang Sitik jari Nggak ada Satupun yang sama Kalau wajah Mirip-mirip Ada Tapi Sitik jari Nggak ada Satupun Yang sama Ini Perwujudan Manusia Di alam Semesta Ini Alamat Haryatil Hak Sebagai Kenyataan Dari Al-Hak Dari Tidak ada Diadakan oleh Allah Yang Mendesain Allah Rupa Ganteng Jeleknya Itu Yang Desain Allah Di dalam Al-Quran Dijelaskan Wawawayusawirukum Fil'arah kami Kaifayasa Allah Yang Mendesain Rupa Anak Cucu Adam Sesuai Dengan Yang Digendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kehadiran Kita Di dunia Ini Nggak ada Keterlibatan Sama Sekali Diri Kita Jadi Artinya Eksistensi Diri Kita Di dunia Ini Semua Motlak Anugerah Allah Subhanahu Wata'ala Coba Mana Peran Di Kita Semua Motlak Anugerah Allah Namun Demikian Ajaran Agama Telah Mengatur Bagaimana Beradab Terhadap Orang Yang Menjadi Wasilah Kelahiran Kita Di dunia Maka Di Al-Quran Dijelaskan Dan kami Telah Berwasiat Kepada Manusia Yaitu Supaya Bersikap Baik Terhadap Kedua Orang Tuanya Ini Al-Quran Memberikan Sebuah Aturan Baik Harus 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 Bisa Menyenangkan Itu Isangan Al-Quran Malah Melarang Kelas Tidak 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 Boleh Seorang Anak Yang Dilahirkan Di Muka Bumi Oleh Bapak Ibunya Kemudian Berkata Ufin 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 Itu Kalau Diartikan Itu Ah Tapi Kata Ah Ini Memiliki Konotasi Melawan Memiliki Konotasi Tidak Hurmat Apalagi Yang Berani Ya Berkata Lebih Yang Bisa Menimbulkan Sakitnya Hati Kedua Orang Tua Jadi Kata Ufin Tok Ah Saja Itu Dilarang Apalagi Ya Ini Yas Aulawi Apalagi Berkata Yang Menimbulkan Sakit Hatinya Orang Tua Teristimewa Seorang Ibu Jadi Wabil Wali Dene Isra Inilah Indahnya Konsep Agama Islam Maka Kalau Tidak Dibungkus Dengan Nilai Agama Anak Itu Seperti Kayak Binatang Lahir Dia Tidak Kenal Siapa Kedua Orang Tuanya Bagaimana Sikapnya Kepada Orang Tuanya Kalau Ada Orang Anak Misalnya Kok Sampai Tidak Punya Adab Tidak Punya Alah Kepada Kedua Orang Tuanya Kualitasnya Sama Dengan Makhluk Yang Diciptakan Oleh Allah Seperti Binatang Binatang Ini Yang Tidak Mengenal Adab Dan Akhlak Kepada Kedua Orang Karena Kita Punya Akal Allah Memberikan Gaiden Tuntunan Pedoman Yang Disebut Dengan Akhlak Jadi Ini Yang Disebut Keseimbangan Antara Pemahaman Hakikat Bahwa Wujud Manusia Di Alam Semesta Ini Sebagai Madhar Al Hak Iya Tapi Jangan Berhenti Disitu Bahwa Kita Diatur Oleh Al-Quran Dengan Adab Dan Akhlak Maka Terhadap Orang Yang Menjadi Wasilah Kelahiran Kita Di Muka Bumi Harus Ditaati Ya Harus Berbakti Dan Al-Quran Memberikan Pesan Penting Wabil Walidain Ihsana Kemudian Yang Kedua Walatakullahu Ma'ufin Jangan Sekali-sekali Berani Berkata Ah Ah Ini Sibul Penentangan Simbul Melawan Ini Perintah Al-Quran Ilah Umatan Wahidah Kecuali Sebagai Umat Yang Satu Karena Semua Bersumber Dari Yang Satu Beragamnya Manusia Di Muka Bumi Ini Dengan Berbagai Macam Rupa Suku Budaya Itu Kan Sekal Dikumpulkan Planet Duni Itu Kan Macem-macem Di Indonesia Sudah Berapa Suku Belum Di Eropa Belum Di Afrika Semua Itu Dari Yang Satu Yaitu Dari Om Subhanallah Maka Kalau Teori Tasawuf Kita Ada Teori Suhudul Kasroh Memandang Ciptaan Allah Yang Ada Di Alam Semesta Yang Beragam Fil Wahdah Kepada Yang Satu Yaitu Dipandang Dikembalikan Kepada Allah Sebagai Penciptanya Atau Dibalik Teorinya Suhudul Wahdah Memandang Allah Vilkasroh Sebagai That Yang Menciptakan Seluruh Makhluk Yang Ada Di Alam Semesta Ini Jadi Artinya Bahwa Wujud Manusia Di Alam Bumi Di Alam Dunia Ini Ya Adanya Karena Diadakan Oleh Yang Maha Ada Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Artinya Apa Ketika Melihat Makhluk Pesan Penting Dari Kajian Tasawuh Ketika Melihat Ragam Makhluk Itu Yang Diingat Itu Allah Ada Orang Yang Bagus Yang Dipandang Allah Ada Orang Yang Ngeselin Itu Coba Dipandang Kepada Allah Ada Orang Yang Gemesin Ini Ini Secara Hakikat Tapi Secara Pergaulan Ya Tetap Menggunakan Aturan Mu'asharoh Misalnya Kalau punya Temen Etitudenya Gak Baik Ya Harus Diingatkan Supaya Dia Menyadari Kekurangannya Supaya Dia Menjadi Lebih Baik Jangan Lantas Kemudian Merasa Merdeka Ini Kan Suka-suka Gua Yang Menyiptakan Allah Tapi Allah Ini Menciptakan Manusia Di Buka Bumi Supaya Tertib Teratur Dibuatlah Aturan Ini Yang Disebut Agama Fah Talafu Kemudian Mereka Menjadi Berbeda Dari Sisi Agama Ada Yang Islam Kristen Ada Yang Hindu Buddha Fah Talafu Kemudian Dari Sisi Suku Juga Bermacam-macam Juga Ini Fah Talafu Menjadi Beragam Walaulah Kalimatun Andai Tidak Ada Kalimat Sabagot Sabagot Yang Telah Lalu Merobik Dari Tuhan Mu Lagu Dianis Saya Ditetapkan Bainahum Di Antara Mereka Bil Adalati Dengan Adil Wal Kisti Dan Adil Fima Pada Sesuatu Fihi Di Dalamnya Yachtalifuna Mereka Berbeda Jadi Maksudnya Ihtilaf Perbedaan Di Antara Manusia Itu Sudah Kenisayaan Jadi Orang Sealam Dunia Ini Orang yang Itu Pasti Fah Talafu Ini Sudah Sunat Tuhahnya Pasti Beda-beda Benapa Kita Bisa Melihat Struktur Di Dunia Ini Dari Negara Dari Benua Kemudian Menjadi Negara Negara Ada Pulau-pulau Ada Provinsi Kemudian Menjadi Struktur Yang Paling Dekat RT RW Struktur Yang Paling Dekat Lagi Keluarga Dalam Satu Keluarga Itu Pasti Juga Sama Fah Talafu Contoh Seorang Bapak Ibu Punya Anak Pasti Satu Dua Tiga Dan Yang Lain Pasti Mereka Punya Kecendirungan Yang Berbeda Beda Ini Sebagai Sebuah Kenisayangan Nah Bagaimana Memanage Mengelola Perbedaan Ini Menjadi Sebuah Energi Itu Yang Baling Penting Jadi Perbedaan Ini Setiap Manusia Itu Ada Gak Bisa Kamu Harus Plek Seperti A Gak Bisa Pasti Punya Karakter Masing-masing Maka Disini Perlunya Sikap Saling Menghormati Saling Bersikap Tepo Seliro Nah Ini Salah Satu Caranya Kalau Dipaksa Sama Gak Bisa Maka Ketika Si A Dan Si B Punya Perbedaan Ya Harus Diselesaikan Dengan Cara Saling Menghormati Dengan Cara Tepo Seliro Atau Toleransi Ini Salah Satu Cara Bagaimana Membangun Harmoni Di Tengah Masyarakat Yang Pular Jadi Laulak Kalimatun Sabah Kod Min Robik Maksudnya Andai Tidak Ada Kalimat Yang Telah Lalu Dari Tuhan Maksudnya Sabah Kod Min Robik Itu Kalimat Yang Ada Di Alam Kodim Di Alam Kodim Itu Kan Perencanaan Terhadap Alam Semesta Itu Kan Sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Ini Yang Disebut Kalimatun Sabah Kod Min Robik Kemudian Setelah Menjadi Wujud Nyata Di Alam Dunia Ini Terjadilah Wujud Yang Beragam Wujud Yang Bermacam-macam Maka Kalau Tidak Ada Sikap Saling Menghargai Istilahnya Sipat Tawasut Tasamuh Saling Tepos Seliro Maka Yang Terjadi Konflik Terjadinya Konflik Itu Kan Satu Sama Yang Lain Tidak Bisa Saling Menghormati Tidak Ada Sipat Toleransi Terjadilah Konflik Wayakuluna Lajut Tanya Wayakuluna Dan mereka Berkata Lawla Ungzilalah Ayatun Mirabbih Lawla Ungzilah Andai Aku Turunkan Alehi Atasnya Ayatun Ayat Min Rabbih Dari Tuhannya Fakul Maka Katakanlah Innamal Ghaibu Sesungguhnya Aspek Ghaib Itu Lilahi Mili Ommoh Jadi Ini Merespon Bagi Wayakuluna Ini Maksudnya Merespon Bagi Orang Yang Ingkar Terhadap Kebenaran Ayat-ayat Al-Quran Contoh Misalnya Dia Menentang Tolong Saya Kasih Satu Ayat Saja Supaya Saya Tambah Yakin Kemudian Fakul Katakanlah Ini Yang Berkata Fakul Khitobnya Adalah Muhammad Fakul Maka Katakanlah Maka Katakanlah Muhammad Innamal Ghaib Sesungguhnya Aspek Ghaib Aspek Ghaib Ini Aspek Yang Tidak Nampak Aspek Metafisik Kehidupan Ini Di dalam Al-Quran Ada Dua Yang Satu Ghaib Yang Satu Sahadah Sahadah Itu Yang fisik Yang Nampak Kelihatan Oleh Pandangan Mata Alam Dunia Ini Termasuk Alam Sahadah Termasuk Alam Ghaib Yang Termasuk Masuk Kriteria Ghaib Proses Sebelum Ada Alam Semesta Atau Sesudah Terjadinya Kematian Maka Orang Baru Merasakan Oh Ada Kehidupan Di Alam Ghaib Yaitu Di Alam Barzah Berkaitan Dengan Alam Ghaib Ghaib Itu Bukan Berarti Maknanya Seperti Makna Dunia Lain Yang Seringkali Dipahami Dunianya Kuntilana Itu Bukan Ghaib Itu Dalam Pengertian Yang Lebih Luas Itu Kehidupan Alam Barzah Kehidupan Setelah Kematian Ini kan Hidup Sesungguhnya Yang Mati Ini kan Hanya Jasmani Saja Hakikatnya Dia hidup Di Alam Barzah Berkaitan Dengan Kehidupan Yang Disebut Alam Ghaib Atau Alam Metafisik Atau Alam Barzah Ini Itu Semualillah Milik Allah Subhanahu Wattal Jadi Pada saat Di dunia Allah Yang Mengatur Urusan Dunia Seisinya Contoh Seperti Kita Ini Kapan Kita Lahir Terus Kapan Reziki Kita Itu Datang Itu Semua Sudah Diatur Oleh Allah Sampai Kematian Kita Itu Sudah Ditetapkan Oleh 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 Begitu Juga Setelah Kematian Masuk Alam Barzah Tadi Itu Disana Juga Sudah Ada Aturan Kehidupan Tersendiri Ini Innamal Waibu Lillah Harus Kita Yakini Bahwa Alam Yaib Alam Barzah Itu Lillahi Milih Ommah Subhanahu Ta'ala Feng Tadiru Maka Tunggulah Maksudnya Ing Tadir Itu Menunggu Bagi Yang Masih Hidup Ini Kan Kita Satu Sisi Karena Punya Keimanan Kita Percaya Setelah Kematian Itu Ada Kehidupan Itu Kita Percaya Ada Mungkar Nakir Itu Percaya Ada Alam Kubur Kita Percaya Ada Siksa Kubur Ada Nekmat Kubur Kita Percaya Karena Kita Beriman Atas Apa yang disampaikan Oleh Al-Quran Maupun Nabi Muhammad Salomo Al-Quran Kita yang Masih hidup Ini Ini kan Belum Merasakan Secara Nyata Alam Gaib Yaitu Alam Barzah Maka Fentadiru Tunggulah Tunggulah Sampai Kapan Sampai Kontra Muh Habis Setiap Orang Di dunia Punya Kontra Ya Nggak ada Yang bisa Keluar Dari Kontra Panjang Atau Pendek Itu Semua Rahasianya Ada Di Tangan Om Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kalau Kita Yang Masih hidup Ya Fentadiru Maka Tunggulah Ini Ma'akum Sesungguhnya Aku Besertamu Ini Firman Allah Ini Ma'akum Sesungguhnya Aku Besertamu Ayat Ini juga Memiliki Makna Tauhid Ini Ma'akum Aku Besertamu Ini Cara Memahami Ayat Ini Kita Selalu Beserta Allah Terus Sertanya Allah Dengan Kita Itu Seperti Apa Kalau Si A Serta Si B Kan Berdampingan Si A Sama Si B Beserta Ini Memiliki Pemahaman Oh Kedua Ini Sedang Berbarengan Jalan Bareng Ke pasar Atau Ke sekolah Ini Serta Bagaimana Ini Ma'akum Memahami Aku Sesungguhnya Aku Ya Ma'akum Sertamu Nah Memahami Ayat Ini Itu Juga Terkait Dengan Ilmu Tauhid Dan Lebih Dalam Lagi Dikaitkan Dengan Ilmu Hakikat Kita Sedikit Mengurei Memahami Redaksi Ini Ma'akum Aku Besertamu Ketika Allah Menyatakan Ini Ma'akum Itu Artinya Bahwa Setiap Manusia Hidup Itu Ya Beserta Allah Kok Beserta Dimana Allahnya Gitu Kan Kita Bisa Mengurai Wujud Diri Kita Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kuku Bisa Normal Ya Bisa Bergerak Aktif Mata Bisa Memandang Telinga Bisa Mendengar Hidung Bisa Mencium Mulut Bisa Bicara Tangan Bisa Bergerak Kaki Bisa Melangkah Itu Kalau Ada Ruh Ya Dan Ruh Itu Min Amri Robi Ruh Itu Urusan Allah Artinya Kalau Kita Bisa Bicara Mata Bisa Memandang Telinga Bisa Mendengar Ini Ya Ini Ma'akum Sesungguhnya Aku Sertamu Sebab Ketika Aku Sertamu Yang Wujud Tajali Dalam Dirimu Seluruh Organ Tubuhmu Menjadi Aktif Mata Yang Hanya Kelopak Mata Bisa Menghasilkan Pandangan Melihat Sebuah Objek Telinga Itu Bukan Telinga Yang Mendengar Kalau Enggak Ada Ruh Telinga Enggak Berfungsi Mata Juga Sama Apa Yang Melihat Itu Mata Mata Hanya Alat Ketika Ruh Tidak Ada Mata Enggak Bisa Melihat Tangan Juga Sama Bisa Bergerak Manakala Ada Ruh Maka Ini yang disebut Ini Ma'akum Aku Menyertai Tapi Yang gak Boleh Adalah Dipahami Secara Elhad Elhad Itu apa Mencampur Adu Antara Hamba Dan Tuhan Dipahami Dicampur Adu Ketika Ini ma'akum Aku Besertamu Berarti Allah Berarti Ini Pemahaman Yang Tidak Tepat Akhirnya Mengaku Berarti Aku Ini Allah Ini yang Salah Kalimat Ini yang Salah Sebab Ini Namanya Elhad Dia Hamba Hamba Buktinya Dia Makhluk Dia Baru Dia Diadakan Dia Dikasih Ruh Ya Tetap Hamba Pasak Ngaku Allah Pemahaman Yang Elhad Seperti Ini Yang Ditolak Oleh Para Ulama Sufi Muhakkin Ibnu Arobi Menolak Aljili Juga Menolak Sehnafis Juga Menolak Jadi Kalau Ada Orang Memahami Ini Ma'akum Terus Merasa Pemahaman Tadi Itu Pemahamannya Yang Tidak Pas Maka Syekh Abdur Ra'uf Asing Gili Dalam Mensikapi Pemahaman Yang Elhad Tadi Al Abdu Ya Abdu Hamba Ya Tetap Hamba Wa Intaroko Sekalipun Dia Mengalami Seproses Ruhani War Robu Ya Robun Tuhan Tetap Tuhan Wa Intanazal Sekalipun Tanazul Jadi Artinya Menjaga Tanzih Allah Ya Ini Menjadi Prinsip Iktikotnya Para Sufi Muhakkin Jadi Hamba Ya Hamba Jangan Sampai Setelah Memahami Ini Ma'akum Dengan Tadi Pendekatan Oh Ya Diri Kita Ini Kalau Enggak Ada Ruh Ya Semua Enggak Bisa Bergerak Enggak Bisa Bernapas Ketika Bisa Bernapas Jangan Sampai Keluar Kalimat Oh Bahati Aku Allah Itu Salah Kita Ini Tetap Sebagai Hamba Yang Diberikan Ruh Oleh Allah Ya Sehingga Seluruh Organ tubuh Kita Bisa Aktif Normal Ya Bisa Mata Bisa Memandang Telinga Bisa Mendengar Ini Semua Karena Di dalam Diri Kita Ada Ruh Dan Ruh Itu Min Amri Robi Jadi Pemahaman Harus Tetap Menjaga Tanjih Allah Tidak Mencampur Aduk Sebab Kalau Ini Ma'akum Enggak Dijelasin Secara Tuntas Ini Aku Beserta Allah Dimanapun Saya ada Selalu Beserta Allah Iya Benar Karena Kamu Hidup Itu Allah Yang Ngasih Allah Yang Menghidupkan Tapi Kamu Tetap Hamba Bukan Berarti Kamu Allah Terkadang Orang Yang Memahami Ilmu Hakikat Tergelinsir Pada Pemahaman Minalmung Tandirin Termasuk Orang Orang Yang Menunggu Jadi Kalau Kaitannya Dengan Dunia Para Salik Bahwa Para Salik Yang Menuju Allah Ini Tujuan Utamanya Adalah Ilahi Antamaksudi Tujuannya Ya Allah Engkau Adalah Tujuan Dalam Proses Perjalanan Ini Ada Salik Yang Kasaf Yang Terbuka Mata Batin Sehingga Merasakan Pengalaman Pengalaman Ruhani Ada 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 Salik Yang Diberikan Anugrah Wusul Ma'rifah Tapi Ada Ada Juga Yang Belum Nah Bagi Yang Belum Termasuk Minalmung Tangdirin Yaitu Menunggu Giliran Maka Maka Di Dalam Kitab Ad Nafis Kalau Seorang Salik Yang Istiqomah Ya Paling Tidak Yang Memiliki Prinsip Ilahi Antamaksudi Wahid Duga Matlubi Ketika Di Dunia Belum Ya Harapannya Ketika Detik-detik Sakartul Mau Misalnya Detik-detik Sakartul Belut Berarti Kemungkinan Nanti Di Alam Barzah Baru Akan Diberikan Anugrah Itu Jadi Janji Allah Itu Pasti Inna Wahala Yuhlif Fulmi'an Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Ingkar Janji Maka Minalmung Tangdirin Ini Pemahaman Dalam Pengertian Para Salik Andai Misalnya Kita Sudah Ngaji Sudah Riyadh Sudah Mujadah Kok Belum Diberikan Anugrah Ma'ri Tetap Istiqomah Karena Ma'rifah Dan tidak Itu Minnah Dari Allah Gak Bisa Kita Kejar Dengan Ilmu Gak Bisa Kita Kejar Dengan Riyadh Tapi Semua Harus Menundukkan Keakuan Keeguanya Dan Mengembalikan Semuanya Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Pemahaman Yang Presisi Seperti Ini Insya Insya Allah Kita Akan Diberikan Anugrah Lahir Dan Batin Bista Istiqomah Di Jalan Allah Amin Ya Rubbal Alamin Cukup Sampai Disini Kita Lanjutkan Dengan Sikir 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 Sikir